Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Bengkel Tio dimanapun anda berada kembali bersama kami Bengkel Tio yang pastinya membahas tentang seputar otomotif bagi teman-teman yang baru menemukan channel Bengkel Tio mohon dukungan like, subscribe bila perlu bagikan supaya mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Bengkel Tio kali ini Bengkel Tio berbagi seputar otomotif yaitu mobil Avanza ini mobil Avanza ini ketika hidup ini suaranya kasar ini teman-teman jadi suaranya seperti kelep tetapi ternyata setelah kita cek kita bongkar ternyata dari setangnya itu bengkok ini teman-teman ternyata informasi daripada si pemilik ternyata habis overhead atau kehabisan air mari kita lihat sama-sama perusahaan komponen apa aja yang harus di perbaiki atau yang harus di ganti karena ini jatuhnya ini ke overhaul ini teman-teman harus apa namanya bongkar mesin supaya mendapatkan hasil yang maksimal ini teman-teman inilah komponen-komponennya ini teman-teman ini mobil Avanza 2008 ini kita turunkan ini bagian bagian daripada mesin ini teman-teman bagian daripada mesin sudah kita mesinnya sudah kita angkat ini tinggal transmisinya saja inilah yang yang perlu kita cek apa-apa yang mesti diperbaiki atau di ganti ini teman-teman supaya hasilnya kembali maksimal Avanza 2008 yang mengalami overhead sehingga ada dampak dampak harus overhaul nah inilah komponen-komponen yang sudah kami bongkar ternyata ini ya namanya overhaul banyak sekali teman-teman yang harus dipongkar banyak sekali komponen-komponennya dan yang jelas biayanya pun juga lumayan sangat besar sekali inilah setangnya ini teman-teman ini dampak daripada overhead jadi setangnya sampai bengkok karena si pemilik ini tidak tahu karena mesinnya panas tapi dia tidak memperhatikan suhu temperatur oleh karena itu bagi teman-teman semua pengendara yang memiliki kendaraan artinya harus tetap cek indikator indikator itu harus selalu di cek di panel-panel daripada indikator itu ada beberapa komponen yang harus diperhatikan supaya tidak terjadi seperti apa yang pelanggan penyel alami ini teman-teman karena risikonya sangat besar sekali ini komponen-komponen daripada mesinnya teman-teman disini ada prudu juga ada matahari flywheel dan bak carter ini sudah kita bongkarin semua ini over nah ini ini yang yang baru kita lakukan pembongkaran daripada setang sehernya ini teman-teman memang harus dibongkar teman-teman karena kalau tidak dibongkar tidak ketahuan apa apa rusaknya kita tidak tahu kalau hanya mendengarkan itu sudah kita sudah bisa kita prediksi rusaknya apa tetapi lebih untuk meyakinkan kita harus kita bongkar ini teman-teman mesinnya ini teman-teman inilah sedikit informasi atau berbagi seputar otomotif dari Bengkel Tio mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua dan saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati